Bayangkan, kalau setiap pohon bisa memancarkan sinyal wifi. Kita semua pasti akan sayang sama dia dan berlomba menanamnya. Tentu, kenyataannya nggak ada pohon yang bisa memancarkan sinyal wifi. Tapi, yang dia pancarkan sebetulnya jauh lebih penting, yaitu oksigen yang kita hirup setiap hari. Dengan lebih banyak pohon, udara kita jadi lebih bersih, air hujan bisa terserap dengan baik. Kehidupan pohon-pohon dalam hutan yang ngerimbun bersama masyarakat adat yang ada di garis depan menjaga hutan jadi lebih terjamin. Sayangnya, kita lebih mudah menebang pohon dan mengeksploitasi hutan demi kepentingan jangka pendek belaka. Padahal, segala kebaikan yang dibawa pohon dan hutan berperan penting untuk menghadapi satu tantangan terberat kita di masa ini, yaitu perubahan iklim. Kita butuh pohon, kita butuh hutan, tapi pohon dan hutan juga butuh bantuan kita, terlebih gerakan-gerakan inisiatif kita. Usaha-usaha kecil kita sebagai individu, maupun jangkauan yang kita punya sebagai pemimpin dimanapun kita berada, sangat mungkin menggerakkan lebih banyak orang untuk merawat pohon dan hutan. Dekade ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menanggulangi perubahan iklim. Kini bukan saatnya kita saling menunjuk siapa yang harus lebih dulu bergerak, tapi saatnya segera bekerja sama, membawa segenggam perubahan nyata. Kunjungi teamupforimpact.org dan temukan cara-cara praktis untuk individu dan komunitas bisa mulai bergerak. Terima kasih telah menonton!